Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga hari ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Diberikan kesehatan dan terhindar dari segala mara bahaya Sebelum kita mulai pembelajaran untuk pagi hari ini Marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzukni fahma Rabbi serohli sodri wayasirli amri Wahlul uqdatam milisan yafkahu kawli Nah anak-anak Dua kali pertemuan sebelum PTS kemarin Sudah dijelaskan tentang bagaimana pengurusan jenazah Berdasarkan syariat Islam Yaitu dengan memandikan, mengkavani, menyolatkan, serta menguburkan jenazah Untuk hari ini Saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah Selain memandikan, mengkavani, menyolatkan, dan menguburkan Hal yang pertama berkaitan dengan pengurusan jenazah adalah takziyah Mungkin sudah banyak kita tahu bahwa takziyah itu artinya adalah memuliakan Apabila kita lihat dari segi bahasa Kemudian menurut istilah Takziyah itu berarti berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia Dengan tujuan menghibur, menyabarkan, dan mendoakan agar jenazah mendapatkan ampunan Banyak kita jumpai di daerah kita masing-masing Ketika ada tetangga atau kerabat kita meninggal dunia Kita dianjurkan untuk bertakziyah kepada keluarganya Dengan tujuan untuk menghibur Dan menyabarkan serta mendoakan jenazahnya Sesuai dengan hadis Rasul yang berarti Barang siapa yang menghadiri takziyah hingga disolatkan Maka ia mendapat pahala satu kirot Dan barang siapa yang menghadiri sampai dikubur Maka baginya mendapatkan dua kirot Sahabat bertanya Ya Rasul, apakah dua kirot itu? Rasul menjawab Dua kirot itu adalah dua bukit besar Dari hadis tersebut kita tahu bahwa Pahala orang bertakziyah itu sangat besar Maka apabila ada kerabat kita Tetangga kita meninggal dunia Maka kita dianjurkan untuk bertakziyah Di dalam bertakziyah Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah Hendaknya berpakaian yang rapi dan sopan Kita melihat ketika ada Orang yang terkena musibah Tidak mungkin kita berpakaian yang asal-asalan Kemudian yang kedua adalah Berusaha menghibur keluarga yang terkena musibah Jangan malah kita tambahi dengan cerita-cerita Yang menambah kesedihan bagi keluarga jenazah Yang ketiga Menghindari pembicaraan yang menambah sedih Keluarga yang ditimpa musibah Cerita-cerita yang menceritakan kejelekan jenazah Itu akan bisa menambah kesedihan bagi keluarga yang ditimpa musibah Kemudian menghindari canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak Tidak etis ketika kita bertakziah Ada keluarga yang sedang terkena musibah Kita bercanda sampai tertawa terbahak-bahak Selanjutnya menyadarkan kepada keluarga yang ditinggalkan Agar mampu menahan diri Bersabar dan menerima kenyataan Tidak menggerutu dan tidak menyesali nasib diri Kita memberikan nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar Menerima keadaan Menerima takdir bahwa setiap manusia pada saatnya akan meninggal dunia Selanjutnya memberikan sekedar bantuan untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah Karena ketika orang terkena musibah Kebutuhan juga tidak sedikit Mulai dari perawatan jenazah Sampai ketika melaksanakan tahlil dan lain sebagainya Maka sudah selayaknya kita membantu walaupun sedikit Yang terakhir hendaknya ikut menyolatkan jenazah Dan mengantarkannya ke pemakaman sampai selesai Sesuai dengan hadis rasul yang tadi sudah saya sebutkan Selanjutnya hikmah ta'ziah Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam kegiatan berta'ziah Yang pertama menyambung tali silaturahmi dengan keluarga yang terkena musibah Terkadang kita sebagai manusia dengan kesibukan yang bermacam-macam Kita lupa bersilaturahmi kepada keluarga atau tetangga atau teman kita Yang sudah lama tidak bertemu Nah ketika terkena musibah Bisa menyambung tali silaturahmi Yang kedua menghibur keluarga yang terkena musibah Yang ketiga mendoakan jenazah agar doanya Dosanya diampuni Amalnya diterima oleh Allah SWT Yang terakhir adalah mendapatkan pahala dari Allah SWT Selanjutnya yang berkaitan dengan jenazah Ada ziarah kubur Kita sebagai orang Indonesia sudah terbiasa dengan kegiatan yang namanya ziarah kubur Baik itu berziarah kepada makam keluarga kita yang sudah meninggal Ataupun ziarah kepada wali-wali Allah yang sudah mendahului kita Nah ziarah secara bahasa bisa diartikan sebagai mendatangi atau mengunjungi Secara istilah ziarah diartikan mengunjungi makam kaum muslimin atau muslimat Dengan tujuan mendoakan ahli kubur yang diziarai Baik itu makam wali Allah maupun makam keluarga kita sendiri Ziarah kubur sesuai dengan hadis nabi Yang artinya Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur kata Rasul Dan telah diizinkan untuk Muhammad menziarai kuburan ibunya Jadi ziarahlah kamu segalian karena ziarah kubur dapat mengingatkan kepada hari akhirat Hadis riwayat Tirmidhi Dari hadis tersebut bisa kita artikan bahwa Ketika kita melakukan kegiatan ziarah Ziarah kubur Kita akan mengingat kematian Kita akan mengingat bahwa setiap makhluk hidup Akan mengalami mati Sehingga bisa menjaga kita dari Tindakan-tindakan yang menimbulkan dosa Di dalam berziarah kubur Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan Yang pertama niat ikhlas karena Allah ketika akan berziarah Jangan ketika kita berziarah kita niati dengan niat-niat yang lain Misalnya berziarah untuk mencari pesugihan Berziarah untuk yang lain sebagainya Kemudian ketika masuk makam Kita dianjurkan untuk mengucapkan salam Ketika masuk pintu kuburan Yang ketiga memohon ampun kepada Allah Untuk ahli kubur Mendoakan ahli kubur Membacakan tahlil Atau membacakan yasin Yang keempat Tidak duduk atau menginjak Bagian atas kuburan Tidak banyak bicara Mengenai urusan dunia Di atas kuburan Tidak perlu kita berziarah kubur Kemakam orang tua dengan membicarakan warisan dan lain sebagainya Cukup dibacakan doa Tahlil dan yasin Selanjutnya Hikmah ziarah kubur Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ziarah kubur adalah Yang pertama Mengingat mati dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan berhati-hati dalam kehidupan Karena setiap manusia tidak akan luput dari dosa Maka ketika kita mengingat mati Kita akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu Sehingga kita bisa meminimalisir dosa-dosa yang kita perbuat Yang kedua Hikmahnya adalah menambah keimanan kepada Allah Yang ketiga Mensyukuri nikmat kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Banyak manusia lupa ketika kita diberikan kesehatan Kita diberikan kehidupan yang layak oleh Allah Kurang disyukuri Kita sehat karena siapa? Karena Allah Kita sakit karena siapa? Karena Allah Hal-hal yang berkaitan dengan itu Sudah selayaknya kita syukuri Nah demikian materi yang saya sampaikan untuk hari ini Selanjutnya anak-anak bisa menjawab pertanyaan untuk tugas pada bab 4 ini Ada 5 pertanyaan bisa dikerjakan di buku catatan masing-masing Kemudian di foto dan di upload di Taruna Sinau Nah anak-anak Sebelum saya akhiri Saya ingatkan Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Pakai masker Jaga jarak Dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun Semoga kita semua tetap dalam lingkungan Allah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati